Wacana pembayaran SPP secara online yang akan dilakukan Kemendikbud ditanggapi beragam Komisi EDPRD Jatim yang memidangi pendidikan. Ada anggota E yang tidak setuju dengan wacana tersebut, Hartoyo misalnya. Anggota Komisi EDPRD Jatim dari fraksi Demokrat itu meminta wacana pembayaran SPP online dikaji ulang. Itu kan rencana ya, itu harus diperhitungkan. Kalau memang itu di anggota saya tidak setujulah. Kan ada mulai dari ada kepala sekolah, ada cabar dinara di sebuah itu kan. Terus skemanya seperti apa? Ya jangan-jangan nanti kalau itu dilaksanakan tanda kuda belum tentu itu nyampe kepada kepala sekolah. Saya sangatlah, tolong ditunjuk kembali lah. Untuk program seperti itu ya? Ya. Sementara itu anggota Komisi EDPRD Jatim dari Partai Golkar justru mendukung inovasi yang dilakukan Kemendikbud. Terobosan itu dinilai cukup baik mengingat sudah jaman teknologi. Namun tidak semua sekolah harus menerapkan sistem pembayaran SPP online. Karena sekolah di desa belum tentu siap dengan sistem tersebut. Kalau secara pribadi, saya pribadi saya sebaik selaku anggota Komisi EDPRD. Saya mendukung kebijakan itu. Karena apa? Itu merupakan suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Pengembangan teknologi. Melihat dunia global dari sekarang yang semakin maju. Tapi kami tidak akan mendukung jika hal itu menjadi kebijakan dari pemerintah. Karena bagi saya pribadi, itu adalah inovasi dari sekolah itu sendiri. Sehingga sekolah anak itu mampu mewujudkan transparansi ke orang tuanya, memberikan laporan ke orang tuanya. Sehingga perkembangan antara orang tua, siswa, dan sekolah anaknya akan terus terpantau ketika menantang ke teman-teman. Seperti diketahui, Kemendikbud berencana akan menerapkan pembayaran SPP secara online. Namun saat ini masih dalam wacana. Ayul Adim, CTV